Intro Sugeng siang teman, nama ku Toyib, main-main yuk ke tanah kelahiranku. Aku lahir dan besar di Wonogiri, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang aku lagi ada di Desa Pandan, Kecamatan Sulogohimo. Di sini ada banyak sekali potensi jambu mete. Biasanya, bagian yang paling sering dimanfaatkan dari jambu mete adalah bijinya. Tapi, kali ini beda yuk. Yang akan kita olah adalah bagian daging buahnya. Masyarakat di Desa Pandan biasanya mengolah buah dari jambu mete ini untuk menjadi gulai. Ini biasanya digunakan sebagai pengganti daging. Kira-kira rasanya, Pia, Mbak? Enak. Enak, yuk. Lanjut di kupas, we. Nggak, Bu. Penasaran, toh? Makanya, ikutin terus sampai selesai informasinya. Jambu mete atau yang sering disebut sebagai jambu monyet adalah tanaman asli Brazil yang kini sudah sangat umum di Indonesia. Bentuknya sangat khas karena bijinya tidak berada di dalam daging buah, tapi berada di bagian luar, yuk. Kepas dulu bagian kulitnya. Kulit jambu mete mengandung getah yang sangat banyak, apalagi kalau masih cukup muda buahnya. Getah ini seringkali menyebabkan luka. Sambil menunggu aku ngupas, ada juga yang lagi siapin bumbu gulainya, yuk, biar nanti cepat masaknya. Oh iya, ada beberapa tahapan sampai daging buah jambu mete ini siap dimasak dengan bumbu gulai. Setelah dikupas, harus ditumbuk dulu, yuk, sampai halus. Tujuan utamanya bukan membuat daging buahnya halus, tapi mengeluarkan kadar air dan getah yang masih tersisa di dalamnya. Jambu mete memiliki lebih dari 90% kadar air. Makanya, setelah ditumbuk seperti ini, langsung banjir, yuk, keluar semua airnya. Berikutnya, peras tumbukan buah jambu mete. Jadi, sebelum lanjut, untuk diolah menjadi gulai, tumbukan dari buah jambu mete ini harus diperas dulu. Tujuannya, untuk menghilangkan rasa sepet dan juga asemnya. Gitu ya, Bu? Oke. Kalau rasa sepet, asem, dan manisnya sudah hilang, jadi lebih mudah menyatu yuk dengan bumbu gulainya. Perasan daging buah jambu mete yang sudah ditumbuk tadi, campurkan dulu dengan bumbu rempah. Bumbunya sama kok dengan bumbu halus yang ada di gulainya nanti. Selain itu, ada juga tambahan parutan kelapa, biar lebih kuri rasanya. Dan yang nggak boleh ketinggalan, ini nih, telur ayam. Telur ayam ini berfungsi untuk merekatkan, soalnya serat-serat buah jambu mete ini harus dibuat menjadi bula-bula seperti ini, yuk. Kayak bakso. Kalau nggak pakai telur, yuk, pasti jadi gampang ambiar. Apalagi saat digoreng. Karena tahapan berikutnya adalah goreng bula-bula jambu mete ini sampai matang. Masyarakat di resa pandan kejamatan Slokohimo Wonogiri ini menyebut bulatan jambu mete yang dikoreng ini dengan nama jambu mete rempah. Sebenernya udah enak banget, iki. Bisau dimakan. Eits, tapi sabar sih. Kan mau dimasak aja di gulai. Sabar ya, teman. Bentar lagi kok. Gulai adalah salah satu makanan khas Indonesia yang menggunakan bumbu rempah berkuah dan bersantan. Makannya, cita rasanya biasanya lebih kurih, yuk. Makanan yang berasal dari Sumatera ini biasanya menggunakan daging ayam. Tapi di daerah lain, ada juga yang menggunakan daging ikan, kambing, sapi, jeruan, sampai beberapa jenis sayuran. Seperti nangka dan daun singkong. Kalau di desa pandan ini sih jelas. Menggunakan buah jambu mete. Jadi, bulatan-bulatan ini sebenernya sudah bisa dimakan. Karena sudah digoreng dan dikasih bumbu rempah. Ini juga enak kalau dimakan. Cobain ya. Enak lho, Bu. Jambu mete rempahnya sengaja dimasukkan terakhir, yuk. Biar bumbu dan santannya matang lebih dulu. Kalau jambu metenya kan sudah mateng. Jadi, nggak perlu terlalu lama masaknya. Nah, siap ini gulai jambu metenya. Siap disantap. Dari bentuknya sih mirip dengan gulai bakso, yuk. Lah, soalnya kan jambu metenya dibuat jadi bulat-bulat. Dari aromanya sih udah enak banget. Rasanya juga udah pasti enak. Ustah, cerita tentang rasanya. Pak makan dulu. Ustah lapar banget soalnya. Jadi, rasanya itu mirip banget sama daging ayam. Makanya kenapa cocok untuk dimasak gulai? Tuh, ternyata bener-bener cocok diolah jadi gulai seperti ini. Siapa sangka, daging buah jambu mete yang biasanya hanya dibuang begitu saja, oleh masyarakat sini disulap menjadi makanan yang sangat lezat. Selogohimo adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar masyarakat di sini adalah petani musiman. Saat musim hujan, mereka bercocok tanam. Tapi saat musim kemarau, mereka merantau ke kota. Nah, salah satu hasil pertanian yang lumayan besar di kecamatan Sulogohimo ini adalah jambu mete. Eh, bentar. Aku sama Mbak Nindi mau metik jambu mete dulu ya. Mas, saya mau makan. Oh, ya oke ya. Aku, ini ya? Sing ini ya? Ya. Masyarakat di Sepandan biasanya mengolah buah mete yang sudah jatuh, karena cuma dimanfaatkan bijinya saja. Tapi karena kita hari ini mau mengolah buahnya, maka dari itu kita harus memetiknya secara langsung. Biasanya sih, masyarakat di sini nggak perlu metik jambu mete. Mereka cukup menunggu buahnya jatuh sendiri. Soalnya setelah masak dan hampir busuk, dengan mudah buah yang sering juga disebut sebagai jambu monyet ini jatuh sendiri. Kan yang diambil bijinya. Jadi buahnya sih mau hancur, busuk, atau kotor juga nggak apa-apa. Tapi kali ini aku mau metik, biar buahnya tetap bagus dan bersih. Oh iya, tak kasih info nih. Meskipun sering disebut sebagai jambu, jambu mete ini sebenarnya bukan dari jenis jambu-jambuan lho. Bijinya juga bukan termasuk jenis kacang-kacangan. Jambu mete malah lebih dekat kerabatnya dengan mangga. Makanya, termasuk tanaman musiman juga yuk, hanya berbuah setahun sekali. Biasanya menjelang pergantian tahun. Masyarakat di desa pandan ini biasa mengolah daging buah jambu mete, menjadi berbagai jenis makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Ayo tebak, sekarang aku mau masak apa? Jambu mete ini selain bisa dimasak jadi gulai, juga bisa dimasak jadi yungseng-yung ya bu? Iya, jadi yungseng-ung. Jadi yang udah diperus kayak gini, tinggal disuir-suir, terus dimasak. Ayo lanjut bu. Nah, selain gulai, ada lagi makanan yang paling sering dibuat dari daging buah jambu mete ini, yaitu oseng-oseng. Sama seperti gulai, jambu mete yang digunakan adalah jambu mete yang sudah ditumbuk dan diperas. Bedanya kalau mau dibuat gulai harus dibuat bola-bola, sekarang justru harus disuir-suir seperti ini. Nah, dari bentuknya aja udah mirip banget yuk dengan ayam suwir. Makanan ini jelas jadi favorit ibu-ibu di sini, karena selain rasanya enak, masaknya juga gampang banget. Bumbunya cuma bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan. Selain itu ada cabai, salam, dan lengkuas. Nah, siap kabeh ini. Aku sama Mbak Niddy mau masak dulu yuk. Pertama, tumis dulu bumbu halus dan daun salamnya. Masukkan juga irisan cabai merah yang banyak. Makin banyak, makin mantap rasanya. Tambahkan juga pete yang banyak, biar makin wangi aromanya. Oh iya, sama dengan masak gulai tadi, oseng jambu mete juga menggunakan tambahan telur. Uniknya, untuk masak oseng jambu mete ini, harus ditambahin telur. Tujuannya agar tekstur dari olahan itu nanti jadi empuk. Setelah itu, baru masukkan suiran jambu mete. Tambahkan juga dengan air. Tunggu sampai mendidih dulu yuk. Kali ini masaknya agak lama, biar daging buah jambu mete-nya benar-benar mateng. Setelah hampir mateng, terakhir baru masukkan irisan tomat. Biar rasanya jadi asem-asem seger gimana gitu. Nah, us mateng, Ki. Gimana penampilannya? Mirip banget toh sama ayam suir. Tapi kali ini, rasanya justru nggak mirip dengan daging ayam. Jadi tekstur dari jambu mete ini kenyal, mirip seperti jamur. Dan rasanya sendiri pedas dan juga asam. Makanya seger banget. Ayo mbak, dinteng ya mbak. Soalnya masih ada dominan kenyalnya yuk. Jadi lebih mirip dengan jamur. Jambu mete bisa dijadikan penghati daging di berbagai masakan yuk. Cocok banget, Ki. Buat yang pengen mengurangi protein hewani, tapi masih belum bisa move on dari daging. Cobain. Masakan dari jambu mete khas Desa Panda. Sugeng siang lor. Masih di Kabupaten Monogiri ya. Kali ini, aku ada di riset contoh kecamatan Bulukerto, Kabupaten Monogiri. Aku dan mbak-mbak yang ada di sini, mau membuat salah satu masakan khas di sini. Namanya, Jangan Lombok Kikil. Kita mau masak yang namanya Jangan Lombok. Uniknya, kalau di desa contoh ini, biasanya pakai kikil. Sesuai namanya, pasti menggunakan bumbu cabai yang sangat banyak. Tapi tenang, rasa pedasnya masih bisa ditoleransi kok. Lah om banyak yang pakai cabai hijau. Aku dapat tugas buat motong-motong kikilnya. Bener ya sih, yang sedang aku iris-iris ini, lebih cocok disebut sebagai krecek yoh, daripada kikil. Soalnya dua bahan makanan ini sebenarnya beda. Kikil adalah salah satu bagian dari kaki sapi atau kambing, sedangkan krecek adalah seluruh bagian kulit sapi yang sudah diproses sebelumnya. Untuk bumbu-bumbunya, selain Lombok ada juga parutan kelapa dan bumbu yang dihaluskan. Bahan-bahan lain yang sering dijadikan tambahan ada juga, seperti tempe dan tahu coklat. Sip! Bahannya siap kabeh ini. Saatnya dimasak. Untuk membuat Jangan Lombok Kikil ini, pertama, Tumis dulu bumbu halus yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Kemudian, Tumis juga daun salam dan lengkuas. Setelah itu, baru deh, masukkan juga Lomboknya. Jadi, Jangan Lombok ini sebenarnya mirip sama Jangan Tempe. Bedanya, kalau di Jangan Lombok ini, penggunaan cabainya lebih banyak. Tunggu ya, Pak? Masih ini Jangan Lombok. Bikin pedas. Ada tiga jenis cabai yang digunakan. Ada cabai hijau, cabai rawit, dan cabai keriting merah. Ya, rasanya jadi lebih sewedep. Setelah itu, baru masukkan mirisan tempe, tahu, dan kikil. Terakhir, masukkan air dan santan yang banyak. Jangan adalah sebutan untuk makanan di Jawa yang biasanya menggunakan kuah cukup banyak. Nah, kalau Jangan Lombok ini, selain biar rasanya jadi enak, juga agar kikilnya jadi lunak. Makanya, dimasak dalam waktu agak lama. Biasanya sih, sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah matang, biasanya kuah santannya sudah tidak terlalu banyak, tinggal nyemek-nyemek gitu. Kalau sudah begini, sudah bisa dipastikan, bahwa kikil atau krejeknya, sudah empuk dan siap disantap. Jangan Lombok atau sayur yang menggunakan banyak cabai ini, biasanya berkembang di daerah-daerah yang banyak petani cabainya. Karena keberadaannya yang melimpah, jadi mereka terbiasa menggunakan cabai yang banyak sebagai bumbunya. Enak ya, Mbak? Seger. Sesuai namanya, Jangan Lombok ini, rasanya pedes, seger. Si kikilnya, teksturnya kenyal banget. Enak pokoknya. Ayo, Mbak. Tambah, Mbak. Pokoknya, gue enak epol. Udah nyobain toh? Gimana enaknya kikil atau krejek disini? Aku jadi penasaran. Gimana ya proses pembuatannya? Nah, di salah satu desa di Kecamatan Bulegerto, Kabupaten Monogiri, adalah sentra pengolahan pikil atau krejek. Eh, si, si, bentar. Aku tak bantu angkat-angkat dulu. Lagi nyetorin stok kulit sapinya. Kulit sapi yang aku bawa ini biasanya dalam kondisi setengah kering. Biasanya ada juga yang sudah banyak ditaburi garam di semua sisinya. Teman-teman pasti udah tau dong, kalau garam adalah salah satu bahan pengawet alami. Jadi, kalau di Dusun Ngerjo ini, mayoritas masyarakatnya mengolah kulit menjadi kikil. Awal prosesnya ya kayak gini. Dibakar dulu. Salah satu tahapan pertama dalam pengolahan kikil atau krejek ini adalah dibakar seperti ini, yoh. Tujuannya jelas. Untuk membersihkan bulu-bulunya. Tuh, panas banget, Gigi. Aku yang baru sebentar aja udah ngerasa kepanasan. Apalagi si ibu yang tiap hari bakar kulit berkarung-karung. Hmm, luar biasa. Eh, awas. Harus terus dibulak-balik. Biar semua bulunya terbakar rata. Kalau tidak, yoh. Bulunya bersih enggak. Kulit sapinya gosong malah. Tahap berikutnya adalah perebusan. Jadi, kulit yang udah dibakar tadi lanjut direbus. Tujuannya supaya daging yang lebih empuk juga menghilangkan sisa-sisa bulu yang masih ada. Eh, mas. Ini selak panas lagi, mas. Eh, yoh. Merbusnya butuh waktu cukup lama, yoh. Sekitar 2-3 jam. Walpoknya sampai benar-benar empuk. Biar sisa bulu yang masih ada dapat dengan mudah dibersihkan nanti. Selain itu juga untuk membunuh bakteri yang mungkin menempel. Soalnya kulit-kulit sapi kadang ada juga yang tidak kering sempurna. Belum lagi biasanya kan sudah disimpan dalam waktu yang lama. Sip. Mas matang ke, mas Heru. Yuk, mas. Angkat. Tahapan terakhir adalah proses perendaman. Lagi-lagi tujuannya biar hasil jadi kikilnya benar-benar empuk. Jangan lupa sering ganti airnya dengan yang baru biar tidak busuk. Nah, toh. Setelah direndam, jadi lebih mudah dibersihkan. Baik sisa-sisa bulu atau sisa kotoran yang menempel. Jadi, kulit yang sudah dibakar terus di rebus tadi, selanjutnya direndam dulu selama 2 hari. tujuannya biar lebih empuk lagi nanti teksturnya. Sekwes matang di mas, yang sudah di. Kuih, bisa nyoba, Pak. Oh iya, ayo, mas. Gelam aku. Lumayan panjang, Pak, prosesnya. Sampai kikil atau krecek siap untuk dimasang. Iya, mas. Mas, makasih. Mas, makasih. Masih di desa Contoh, kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Selain dimasak jadi jangan lombok, kikil tadi juga bisa diolah menjadi pencok kacang tolo. Kali ini kita mau masak pencok tolo. Bahannya ada kacang tolo, nanti dicampur sama si krecek atau kulit sapi. Gitu ya, Pak? Ya, sini gadok dulu ya, Pak. Tahap pertama, harus serbus kacang tolo dulu. Kacang tolo adalah sejenis polong-polongan dari tanaman yang sering disebut sebagai kacang tunggang. Dalam masyarakat Jawa, kacang tolo sering dimasak sebagai bahan campuran di sayur lodeh atau bronkos. Nah, sambil nunggu kacang tolonya empuk, mbak-mbak di sana lagi nyiapin bumbu dan bahan lainnya, seperti krecek atau kikil yang aku buat tadi, parutan kelapa, ada juga bumbu halus. Merebus kacang tolo ini biasanya butuh waktu cukup lama, sekitar setengah jam, sampai benar-benar empuk kacangnya. Kalau sudah empuk begini, baru deh bahan lainnya masuk. Mulai dari bumbu halus, irisan cabai, daun salam, laos, dan kikil. Terakhir, baru masukkan parutan kelapanya. Nggak usah dijadikan santan dulu, langsung sembungin aja semuanya. Tak tambahin kelapa nih, mbak. Jadi, sebenarnya, masak pencok tolo ini hampir sama seperti masak oblo-oblo. Bedanya, bumbunya nggak ditumis, tapi dicampur bareng bahan-bahan lainnya setelah mateng si tolonya ini nanti. Ayo, mbak. Jadi, biarpun semua bumbu dan bahan yang direbus, tidak ada yang ditumis, rasa gurihnya tetap ada. Ya, dari parutan kelapa tadi. Sip, tinggal tunggu mateng dan tikilnya empuk. Di desa lain, pencok hanya menggunakan kacang tolo. Tapi kalau di desa contoh ini, wajib banget menggunakan krecek atau kikil seperti ini. Pencok kacang tolo biasanya dihidangkan jadi pendamping sayur atau lauk lainnya. Tapi karena udah pakai kikil yang banyak, bisa lah, langsung disantap. Enak atau nggak? Segera? Enak. Tekstur dari pencok tolo ini tadi empuk karena tolo sama kikilnya udah direbus. Rasanya juga gurih sama seger. Soalnya, ada parutan kelapanya langsung sama cabai utuhnya ini. Ayo, mbak. Tangguh, mbak. Iya, mas. Yang paling penting, recek atau kikilnya wis empuk. Kalau masih kuras, yuk. Berasa makan karet jadinya. Masih di desa contoh Kecamatan Bulogerto, Wonogiri. Aku dan Mas Heru lagi mau cari salah satu pohon yang biasa dimanfaatkan kulitnya. Hayo, tebak. Pohon apa? Nah, bener banget. Kayu manis. Kayu manis adalah salah satu tumbuhan makanan tertua yang digunakan oleh manusia. Bahkan, sudah digunakan di Mesir kuno sejak 5000 tahun lalu. Biasanya kayu manis dimanfaatkan bagian kulitnya. Cara mengambilnya, kerik dulu bagian luarnya. Biar yang tersisa kulit bagian dalamnya saja. Soalnya kulit bagian dalam yang halus memiliki aroma yang lebih harum, rasa yang lebih manis dan lebih segar. Setelah itu, dipotong di bagian bawah dan atasnya sebagai batasan. Terakhir, tinggal kupas kulitnya dari samping. Nah, gampang tol. Jadi, kalau mau ngelupas kulit kayu manis ini, nggak boleh sampai melingkar soalnya nanti pohonnya bisa mati. Mati nih, Mas? Betul. Soalnya, kalau sampai melingkar, seluruh jaringan pohonnya terputus. Makanya, harus diselang-seling seperti ini biar bisa tumbuh lagi. Sip. Weh cukup, Mas. Kulit kayu manisnya. Sekarang aku mau nyamperin mbak Oci dulu. Katanya, dia lagi ngumpulin daun cengkeh. daun cengkeh yang kering biasanya jatuh dengan sendirinya. Nah, daun-daun inilah yang sedang kita sapu. Bukan untuk dibuang, yuk. Tapi mau dikumpulkan. Lawang bukan sampah. jadi kalau daun cengkeh, itu yang udah kering kayak gini. Bukan sampah, tapi bisa dimanfaatkan lagi buat jadi wedang uwuh sama juga minyak cengkeh. Nah, sekarang udah jelas toh? Berbagai rempah yang aku kumpulkan tadi mau diolah jadi apa? Untuk membuat wedang uwuh, masih dibutuhkan banyak jenis rempah lainnya. Seperti sereh, daun jeruk, kayu sejang, jahe, dan kapulaga. Saking banyaknya bahan-bahan wedang uwuh yang berserakan, sering juga disebut sebagai wedang sampah, yuk. Setelah semuanya kering, wedang uwuh bisa langsung direbus. Biarpun bahan-bahannya mirip dengan sampah kering, tapi minuman yang satu ini adalah favorit Raja-Raja Jawa zaman dulu. Jadi, wedang uwuh ini adalah salah satu minuman favorit Raja-Raja zaman dulu. Bahan-bahannya banyak. Dan yang bikin khas ini, kayu sejang, yang bikin warna airnya jadi merah. Oke, mbak, tetap tambah. Tetap tambah. Makanya disebut dengan wedang uwuh, yuk. Dalam bahasa Jawa, wedang berarti minuman, sedangkan uwuh berarti merah. Karena hasil jadi wedang uwuh yang menggunakan sejang ini pasti berwarna merah. Jadi, rasa dari minuman uwuh ini, rasanya itu ada sedikit pedas, ada manisnya juga, juga anget. Cocok banget kalau diminum di hawa dingin kayak gini. Ngerti, mas? Cocok banget. Cocok banget. cocok banget, Iki. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh di zaman yang serba gak jelas ini. hehehe. Hey! Hey! sub indo by broth3rmax